Tidak senang dan tidak puas dengan kebijakan kepala lapas, ratusan warga binaan di kelas 2B Polewali Mandar, Sulawesi Barat mengamuk. Akibat kericuhan ini sejumlah fasilitas rusak. Puluhan aparat kepolisian langsung diterjunkan ke lokasi. Beginilah kondisi di Lembaga Pemasyarakatan Polewali, usai ratusan narapidana mengamuk. Dalam video amatir terlihat ratusan napi dan bersiap untuk terus melakukan aksi protes mereka. Tiba-tiba saja ratusan napi mengamuk dan merusak sejumlah fasilitas di dalam lapas. Beberapa ruang kerja sipir lapas dilempar dengan batu, bahkan satu pakar besi sempat dirusak napi. Beruntuk puluhan personil kepolisian langsung diterjunkan ke lokasi untuk menenangkan narapidana. Bahkan kepolis beserta aparat lainnya memasuki lapas dan melakukan dialog bersama dengan narapidana. Diduga ratusan napi ini protes dengan kebijakan kepala lapas yang tidak sesuai kehendak warga binaan. Sayangnya sejumlah wartawan tidak diperbolehkan masuk ke dalam dengan alasan keamanan. Menurut Kapolres Polewali Mandar AKB Perifai, aksi protes yang berakhir ricu ini dipicu ketidakpuasan para narapidana. Dimana selama ini narapidana tidak sepakat dengan aturan yang dikeluarkan oleh kepala lembaga pemasyarakatan. Protes yang dilakukan narapidana ini sendiri merupakan yang ketiga kalinya. Namun baru kali ini diwarnai kerucuhan hingga pengusahaan yang terjadi. Selain ketidakpuasan para napi, keributan juga dipicu kapasitas narapidana yang jumlahnya melebihi kapasitas. Dari Kabupaten Mamas Terima kasih telah menonton!